selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan cara yang spesifik atau cara yang rinci supaya membaca bisa seperti melihat sendiri teks eksposisi yaitu teks yang gambar ke kahanan yang manut data ilmiah atau fakta yang sumberi soko penelitian teks eksposisi ini biasanya mengunut data-data yang pasti mesti ono ongkone mesti sumberi soko penelitian yang narasi mau menut urutan waktu yang deskripsi jelimet yang gambar rake yang eksposisi mesti ono fakta utawa sumber data supaya orang bingung ayo bocah-bocah podo nyemak iki teks narasi deskripsi dan eksposisi kepisan ono perangane utawa bagian-bagian teks narasi bagian pertama jenengi orientasi orientasi iki ngemu utawa hundut parogo parogo itu tokoh utawa uang sehingga cerita nunggirukono ono latar lan alur keloro ono komplikasi yaitu mujutake bagian wivitan nganti pungkasan masalah jadi ini komplikasi iki mulai ono permasalahan menggiring jalan cerita supaya ada permasalahan mulai awal sampai ke pincak masalah bagian keteluh ono jenengi resolusi resolusi iki mujutake coro ngatasi masalah jadi ini komplikasi mang ono masalahe resolusi iki bagian cerita sing carane ngatasi masalah kumau perangane teks deskripsi sing kepisan ono identifikasi identifikasi yaitu gambara ke objek utawa panggon secara umum sing keloro klasifikasi yaitu mujutake bagian bagian objek yang di identifikasi dijelas secara umum yang bagian klasifikasi di jelas mana lebih rinci keteluh deskripsi bagian yaitu mujutake bagian paling rinci mana perangane teks eksposisi sing kepisan yaitu peranyatan umum peranyatan umum iki mujutake bagian umum sing keloro argumentasi utawa alasan iki mujutake bagian data namun di bagian argumentasi iki mulai ono data-data sing dimuncul no teks eksposisi sing keteluh ono penegasan ulang yaitu mujutake kesimpulan tadi mulai peranyatan umum menganti alasan iku mau ono penegasan ulang utawa kesimpulani ayo disimak bareng bareng contoh utawa tulodone teks narasi waktu liburan sekolah aku diajak keluargaku rekreasi menyang telogo sarangan jam papat esok kabeh wis podo tangi sa perlu siap-siap arep ngana aki rekreasi menyang telogo sarangan pas jam enam aku lanza keluargaku budal kanti numpak mobil avansa yang setengah perjalanan aku seneng banget sinambi deleng kuto-kuto sing tak liwati pas jam sepuluh aku serombongan wis tekan yang panggonan sing tak tuju yang aku karu keluarga ku melaku melaku deleng kedat kandai telogo sarangan nah yang teks narasi di jelas mulai isu jam papat wis podo tangi nganti jam setengah sepuluh wis teko telogo sarangan nah ciri-cirinya teks narasi ini mulai dari awal sampai akhir sudah ada bagian bagiannya runtut berdasarkan waktu tuladone tes deskripsi koyo orabiso tak lale ake keendahan alam ing tergo sarangan sesawangan endah lan nge semake hawane sing seger banyune sing bening lan wit witan kang katon ijo ruyu ruyu nambai endah swasono lan reseping swasono sopo sing pelesiran menyang telogo sarangan mesti kerasan yang saki wo tengen dalan tumuju telogo sarangan nge gerake banget sedawane dalan bisa disawang keendahan alam kang kang biso agawe ati marem nah teks deskripsi mau pengertian kan teks sing jelas saki kedadeyan nganti sing moco koyo ngalami dewi nganti njelimet kan deskripsi teks deskripsi di jelas di jelas di jelas sarangan koyo apa seger banyak pening wit katan ijo ngemarai ati marem tadi sing moco rasane koyo nyawang dewi di jelas sarangan koyo apa nah ini contoh teks eksposisi telgo sarangan dunung ing deso sarangan kecamatan pelawasan kabupaten magetan soko kuto magetan kurang luweh 16 kilometer telgo sarangan jembari wangtoro tulung puluh hektar jerune banyu wangtoro wolulikur meter telgo sarangan mujutake papan wisata andalan ing magetan nah teks eksposisi iki teks yang jilentreh no bagian objek miturut faktalan data ing teks iki was ono data nih yen magetan yen telgo sarangan kui mahu ono ing kabupaten magetan sing kurang lebih 16 kilometer jarak soko kutama ketan yang telgo sarangan juga dijelas no jembari telung puluh hektar lanjeru banyune wolulikur meter iku jenengi teks eksposisi nah yin bocah moco teks mbu iku teks eksposisi narasi lan deskripsi kutu merhati no bab bab sing paling penting sing pertama yiku pengucap keluruh wiromo lan keteluh ekspresi lan sholah bawo pengucap yiku lafale kutu teteh fasih lan bener tulodone ono kata dakon dha yen baso jawa diwocoh dakon gudu dakon sing bener dakon gedrik patil lili yiku patil yen ono th diwocoh patil nah iki contoh paling akhir ono ben tikan ben tian mochone bedo t karu th sing keluru ono wiromo yiku intonasi utawa lagu naliko mochow ono bedane yen mochow kalimat berita berita diakhiri tanda titik contohnya jam enam aku budal sekolah datar mochone keluru yen yen katat kalimatannya mochone bedo mane kapan oleh musina mu keteluh yen ono tanda seru yang buri mochone bedo mane diwocoh yen didawi rungok no lebih ke atas itu contohnya wiromo sehingga teluh ono ekspresi lan sholah bawo ekspresi yu iku bentuk wajah naliko bocah bocah mochotex yang teks seneng yu ekspresinya kudu seneng yang teks sedih medeni yu kudu melok sedih lan medeni lan sak panung galane sholah bawo yu obay awak mulai teko tangan sirah sikil disesuai ake karu ekspresi sesuai karu teks yang bojo iku mau no jolali yan mochotex kudu menting nge pangu cap piromo lan ekspresi sholah bawo iku mau pelajaran bojo jowo minggu iku tekan ibu mugi mugi bermanfaat ibu akhiri wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh kudu kudu